Anda masih di Jurnal Malam Pemirsa setelah beberapa kali lolos setiap menghadapi polemik PSSI akhirnya dijatuhi sanksi oleh FIFA. Dengan demikian sepak bola Indonesia dikucilkan dari setiap agenda program internasional di bawah naungan FIFA. FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. FIFA menilai pemerintah Indonesia sudah melakukan pelanggaran. Dalam dokumen yang dirilis FIFA pada Sabtu 30 Mei 2015 disebutkan keanggotaan Indonesia di Badan Sepak Bola Dunia itu dicabut. Pencabutan itu atas hasil rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss. Intervensi pemerintah sebagaimana disebutkan FIFA dianggap sebagai pelanggaran atas pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA. Tidak disebutkan berapa lama hukuman itu akan berlangsung, namun dinyatakan sampai bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh FIFA. FIFA baru akan mencabut sanksi jika Federasi PSSI kembali dikendalikan oleh pengurus tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak anggotaannya dan semua tim Indonesia, baik nasional maupun klub, dilarang melakukan aktivitas internasional. Termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC. Meski demikian, sanksi FIFA tidak berdampak kepada timnas Indonesia yang akan berlagak di SEA Games tahun 2015 di Singapura. Kabar jatuhnya sanksi FIFA kepada PSSI tiba tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sepak bola Indonesia perlu direformasi total, karena sudah lama tak berprestasi dan tidak mempersoalkan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, jika itu merupakan program untuk melakukan pemenahan secara menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih.